Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan saat ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah melakukan kontemplasi untuk menentukan nama Capres. Megawati akan melakukan pertimbangan yang sangat matang sebelum menentukan nama calon Presiden PDI Perjuangan pada Pilpres mendatang. Selain pertimbangan matang, PDI Perjuangan mengaku akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Siapa yang akan menjadi Presiden yang akan datang, Partai tentu saja mengambil pertimbangan yang matang, mendengarkan aspirasi rakyat dan itulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Termasuk melakukan kontemplasi, mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap sosok pemimpin yang benar-benar layak untuk meneruskan kepemimpinan dari Pak Jokowi. Karena yang harus dilakukan oleh Partai adalah kesinambungan kepemimpinan dari Pak Jokowi dengan berbagai prestasinya itu sangat penting untuk dicarikan sosok yang paling tepat di dalam melanjutkan estafet kepemimpinan itu. Dan sekali lagi Ibu Megawati melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Terima kasih telah menonton!